Inilah kisah Nabi Nu dalam agama Hindu Ada sebuah penelitian para sejarawan yang mengungkapkan Agama Hindu berasal dari Nabi Nu Lalu agama Buddha berasal dari Nabi Zulkifli Dan Nabi Lut adalah nama lain dari Laose Pendiri dari agama Tao di Cina Sekarang kita akan membahas tentang benarka Nabi Nu ini Punya hukum kait dengan agama Hindu Sehingga kisah Nabi Nu ada di dalam kitab atau manuskrip Hindu Nabi Nu dikisahkan dalam tiga kitab suci di tiga agama Yaitu terdapat di kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam Ketiga agama ini biasa disebut dengan agama Abrahamic atau agama Samawi Nabi Nu adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya Dalam agama Hindu Nabi Nu ini terkenal dengan sebutan Manu Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia dan merupakan raja pertama di dunia Yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar Seperti halnya kisah Nabi Nu yang ada dalam Islam Anak cucu dari Manu ini disebut dengan Manawa Sehingga kata manusia dalam bahasa Sansekerta disebut dengan Manawa Jadi artinya manusia adalah anak keturunan dari Manu Begini kisah singkat Manu yang ada di agama Hindu Saat Manu sedang mencuci tangan di sungai Tiba-tiba ada seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan Kemudian Manu memasukkan ikan itu ke dalam sebuah bejana atau wadah Namun ikan itu malah membesar Sehingga wadahnya tak mampu menampungnya Akhirnya Manu memindahkan ke sebuah tong Namun kejadian yang sama terulang kembali Ikan itu membesar lagi dan tong itu pun tak mampu menampungnya Hingga akhirnya ikan itu dibindahkan ke samudera Dan Manu baru menyadari kalau ikan itu bukanlah ikan biasa Ikan itu ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu Yang memberitahu Manu kalau akan ada banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan Akhirnya Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan Wisnu adalah salah satu Dewa yang ada dalam agama Hindu Yang bertugas sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta Wisnu juga merupakan roh tertinggi dalam Purana atau kisah zaman kuno Wisnu ini juga disebutkan bersifat gaib dan berada di mana-mana Yang kemudian dibuatlah simbol-simbol atau atribut tertentu Yang dipilih sesuai dengan karakternya Dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca Supaya orang-orang mudah melakukan penghayatan terhadap sosok Wisnu ini Wisnu sering beravatar antara lain menjadi ikan atau matsya, rama, kresna, buddha, dan kalki Di agama Kristen, kisah Nu atau Manu bisa ditemukan dalam kitab kejadian 6 dan 7 Dalam kitab kejadian 6 disebutkan Berfirmanlah Allah kepada Nu Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri dari anak-anakmu Jika di Islam, kisah Nuh atau Manu bisa dibaca di Al-Quran, Surat Al-Mu'minun dan Surat Asyu'ara Nuh berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku Karena mereka mendustakan aku Lalu kami mewahyukan kepadanya Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami Maka apabila perintah kami telah datang Dan Tanur telah memancarkan air Maka masukkanlah ke dalam bahtera itu Sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu Kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan Akan ditimba azab di antara mereka Dan janganlah kamu bicara dengan aku Tentang orang-orang yang jalim Karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, Ayat 26-27 Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku Maka itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min beserta aku Al-Quran, Surat Asyu'ara, Ayat 117-118 Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beserta di dalam kapal yang penuh muatan Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal Al-Quran, Surat Asyu'ara, Ayat 119-120 Di dalam pemahaman agama Hindu Dari Manu atau dalam bahasa kitanya ini, Nuh Lahir banyak keturunan dari semua ras Dan disebut dengan Manafas atau Manawas Manu atau Nuh ini katanya memiliki beberapa anak Ada yang menyebutnya punya sampai 10 anak Di antaranya anak itu bernama Wana, Isfaku, Ila, dan Kesatrias Dan jika Bibel, Nuh hanya disebutkan punya 3 anak Sam, Ham, dan Yafet Menurut internasional standar Bibel Encyclopedia Keturunan Sam menghasilkan bangsa Israel Keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan, dan Arab Keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor Manu atau Nuh sebagai Nabi juga memiliki hukum Yang oleh umat Hindu disebut dengan Manus Meriti Atau Law of Manu Dalam Atar Fafedabuk 20 Him 127 Ayat 1-13 Dikatakan di sana Bahwa tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW Di sana dikisahkan Dia adalah resi yang naik onta Tidak mungkin itu orang India Karena resi India atau Brahman tidak boleh naik onta Kemudian berdasarkan Sacred Book of the East volume 25 Menurut Manus Priti dikatakan di sana Bahwa seorang Brahman dilarang menaiki onta atau keledai Ternyata cerita tentang Nabi Nu dan banjir Terdapat juga di dalam cerita dari Yunani Kuno Dikisahkan Promoteus menasehati anaknya Dukalion Agar membuat sebuah peti Tujuannya sebagai tempat berlindung Karena akan ada banjir yang akan terjadi Usut punya usut Bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari Dan banjir bandang yang kemudian menyusulnya Banyak orang yang mati karena peristiwa itu Kecuali mereka yang berlindung ke gunung-gunung yang tinggi Meskipun Dukalion tidak berlindung di tempat tinggi Namun dirinya selamat berkat peti yang telah dia buat Setelah terombang ambing selama berhari-hari Maka selamatlah dia dari banjir besar Yang menghancurkan banyak kehidupan di bumi waktu itu Terima kasih telah menonton!